Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini saya mau membuat kue coklat Buat teman-teman yang mau tahu apa aja bahan dan gimana cara pembuatan Yuk tonton videonya sampai selesai Langkah pertama, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam teflon Kemudian, sangrai sebentar kurang lebih selama 5 menit Kalau sudah seperti ini warnanya, matikan kompor, lalu sisihkan Biarkan tepungnya menjadi dingin Sembari menunggu tepungnya dingin, siapkan wadah Lalu masukkan 50 gram coklat bubuk Kemudian 200 gram gula halus Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah, tuang 100 gram butter yang sudah dilelehkan Tambahkan juga sedikit pasta vanila Selanjutnya, aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Nah, seperti ini cukup Lalu masukkan tepung terigu yang sudah disangrai tadi Sambil diaduk, kita tambahkan 40-60 ml air Masukkan secara bertahap Supaya adonan kuenya itu tidak terlalu lembek Kalau dirasa konsistensinya sudah pas Kita hentikan pemberian airnya Di sini saya cuma pakai 40 ml ya teman-teman Jadi bisa disesuaikan dengan kelembapan dari tepung masing-masing Nah ini aku mau lanjut aduk menggunakan tangan Supaya lebih mudah tercampur dengan rata Aduk sampai kalis Seperti ini cukup Adonan sudah tidak lengket dengan wadah Tandanya sudah kalis Sekarang ambil sedikit adonan Di sini aku mau timbang Untuk tiap bagian beratnya 44 gram Lakukan sampai selesai ya Nah ini hasilnya Untuk satu resep jadi 12 pieces Kita tutup dengan plastik wrap Supaya adonannya tidak kering Lalu sisihkan Selanjutnya kita akan membuat bahan kulitnya Kita buat bahan A dulu Siapkan wadah Lalu masukkan 250 gram tepung terigu Setengah sendok teh garam Setengah sendok makan gula pasir 100 gram air 100 gram minyak Campur semua bahan Sampai tercampur rata dan kalis Nah ini adonannya sudah kalis Lalu mau saya bungkus Kedalam plastik wrap Dan diamkan kurang lebih selama 10 menit Ini tujuannya Supaya adonan itu lebih elastis Sekarang kita buat bahan B Siapkan wadah Lalu masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang Lalu tambahkan dengan 80-85 gram butter Aduk semua bahan Sampai teksturnya menjadi berbulir-bulir Setelah berbulir-bulir seperti ini Lanjut aduk atau ulenin sebentar Menggunakan tangan Sampai adonannya tercampur dengan rata Kalau sudah Bungkus dengan plastik wrap Lalu istirahatkan kurang lebih selama 10 menit Setelah 10 menit diistirahatkan Ini adonannya sudah menjadi lebih lentur Kita buka plastik wrap bagian A Lalu kita gilas Kemudian kita isi dengan bahan B Lalu tutup rapat Kalau sudah Ini kita balik Nah ini karena alas kerjanya itu menurut saya kurang besar Jadi saya pindah ke atas plastik yang lebih besar Di sini aku pakai plastik ukuran 55 x 38 cm Sekarang kita gilas adonan Ini aku buat seukuran dengan plastiknya Kita gilas secara perlahan supaya tidak mudah sopek Setelah digilas kurang lebih dengan ukuran 55 x 38 cm Sekarang kita gulung adonan seperti ini Kita gulung dari ujung sampai ujung Kalau sudah ini sedikit kita pipihkan adonannya Lalu bagi menjadi 12 bagian Hasil potongannya seperti ini ya teman-teman Ada layarnya Sekarang cupit-cupit bagian tepinya Supaya layarnya itu tertutup Lalu kita gilas bagian pinggirannya Bagian tengah adonan kita biarkan agak tebal Kalau sudah isi dengan isian Dan tutup seperti ini Kita kunci dengan cara dicubit-cupit Kemudian kita pulat-pulatkan Kalau sudah kita pipihkan Dan rapikan Nah jadinya seperti ini ya Lakukan sampai selesai Setelah semuanya selesai Sekarang panaskan margarin Dalam wajan atau teflon anti lengket Kalau sudah panas Masukkan adonan pie coklat ke dalamnya Lalu kita oles bagian atas Dengan margarin Kalau sudah Tutup teflonnya Setelah beberapa menit Kita tengok bagian bawah Kalau sudah berwarna kecoklatan Ini bisa kita balik Kemudian tutup kembali teflonnya Dan masak sampai berwarna kecoklatan Dan margarinnya menyusut Kalau sudah Ini kita angkat Dan sisihkan Nah ini dia Pie coklatnya sudah jadi Untuk satu resep ini Jadinya 12 bijis Kalau mau dijual Tunggu suhunya dingin Baru bisa dikemas Bisa jadi Ide jualan Maupun camilan di rumah Ya teman-teman Terima kasih Sudah nonton videonya Sampai selesai Selamat mencoba ya